Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tentang tutorial cara merubah tulisan di kertas menjadi tag di HP Xiaomi ya langkah pertama kita buka kita cari aplikasi jalaan Xiaomi ya namanya pemindai ini saya letaknya disini biasanya ini kalau masih belum terlalu kita klik ini akan ada dua menu kode PR dan dokumen untuk merubah tulisan di kertas menjadi tulisan kita pilih yang berbeda begini ini caranya seperti ini ya ini bisa cuma saya punya contoh tulisan ini yang akan kita rupa menjadi tulisan di HP caranya begini ini silahkan di sini ya di tekan tombolnya yang dibawah putih ini yang seperti tombol foto ini seperti ini nah sudah usahakan ini tulisan ini berada di dalam kotaknya kotaknya sangat besar kalau nanti tidak lebih besar disini kalau tidak lebih besar dari tulisannya tidak bisa masuk ini sampai sini lalu kita klik pada milih saya buat tempatnyanya tetap kembali tukar sini ini saya sesuaikan punya untuk tadi sebelum menu sebelumnya kita si yaitu untuk memasukkan untuk memasukkan kembali ini di dalam kotaknya yang berada di sini untuk di sini tulisan di dalam kota hitam putih ini untuk merubah barangkali tag ini berwarna ya kalau hitam putih berarti nanti akan menjadi hitam putih OJR ini untuk memproses tag di kota ini menjadi tulisan sampai sini kita klik wajah ini OJR ini seperti perhatian barang-barang wajah di beli tidak sama dikembalikan atau di besar ini kita bisa salin ini bisa kita salin bisa sudah berbanyak atau kita simpan di catatan nah ini berarti sudah berhasil oke beginilah tutorial cara merubah tulisan di kertas menjadi tulisan di hp ya semoga video ini bermantap wa'at terima kasih atas tontonannya dan silahkan video ini untuk di subscribe disukai dan dibagikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati